Oke guys, berjumpa lagi bersama saya, Juragan Rebung Lala moe gak ketemu gitu Lala moe, lala moe nih yan eh Jadi, pagi hari ini Saya sudah tertepik di kebun Pagian buta, sudah di kebun Sendirian, banyak bunyi jangkrik Bunyi burung Masih banyak yan, yang kemerci Lenggan itu, banyak kekanji Hari ini, rencana saya Akan nge-vlog di sawahnya Bapak Eko Sekeluarga, nanti di kebun cabi Sekarang pagian buta Jam 6 masih di kebun Untuk menabah balam Kita lihat, getahnya baru mau turun Setelah saya nabah kali ini Kita akan Check it out di sawahnya Bapak Eko, sekeluarga, bagaimana keseruannya Check it out Saya sekarang sudah sampai di lokasi penanaman cabi Bapak Eko, sekeluarga besar Oke, itu pun untuk tempat markas besar mereka Bersama Wak, saya dan kelawai saya Selamat pagi, Wak An, apa kabarnya? Baik-baik Ini dengan Wawak siapa? Wawak si Hayu Mama, ibu nya Eko Oke Jadi hari ini Ngapain di sini, Wak? Hari ini, nanam cabi Nanam cabi Untung Ruyung Atau bersama Oke Kalian lihat, guys Ini dapurnya Ini kelawai saya, sudah sibuk Kalian bisa lihat sendiri Di sawah ini Ada pangking Pangking tempat kita mamam Kita subuh Ini taruh berkayu Oke Taruh berkayu rebus Ini piring Oke Di bawah ini, kita subuh, guys Kita singitkan Itu saman bacang Ada sayap ayam Beserta balungnya Kemudian di sini juga Ada Ayam juga Liarnya ayam ini Liarnya undak Tekung Bulat belah urung Kemudian di sini ada ulam sedikit Kerupuk Lempam Oke Ini sidunya Ada syangkir Di sini kalau kita aus Kita ambil aja murungnya Kita nuyung di sini Oke Ini ada pembasuhan Dan ini ada bajik Di sebelah sisi utara Di sini ada tempat nanak Jadi ibu-ibu Di sini mempersiapkan Untuk bapak-bapak yang sedang menanam di Situ, guys Ini dapur antiknya Bersama Ayunda Ini Ayunda lagi ngapain? Masak air Masak air Buat apa itu? Kopi Kopi nanti, ya? Itu sudah didih belum? Belum Belum, ya? Oke, dikit lagi Dengan Yunda siapa? Isni Isni Sibuk, ya? Sudah berapa hari ini? Sudah dua hari sibuk Dua hari, ya? Sudin Sudin, bang Bapak Nandi, guys Bapak Nandi, apa kabarnya? Baik, baik, baik Baik, ya? Mau ngapain? Mau minum Oh, aus Saus, saus, saus Oke, lanjut Kita lihat Lokasi penanamannya Untuk di sebelah sini Selatan sudah ditanam Ini polybagnya sudah ditepikan Itu, polybag cabi Jadi, satu bidang sawah Ditanamin semuanya Tukang Ambiayi Karena pasukan sudah aus Kita masuk Let's go Ini kesibukan Ketika menanam cabai Gotoroyong Grup KPC Desa Tanjung Bayi Di ataran Semburuk Ini termasuk Wilayah Semburuk Karena wilayah ini Berbatasan dengan Naik Banir Ini memang sawit Memang rum Mau kemana, bang? Oh, mau Melanjutkan, ya? Oke, lanjut Jadi Jadi Di cabi itu Airnya kita masukkan Seperti ini Supaya Bisa Melepas Polybag Nah, ini dia Prosesnya Penanaman Bersama bapak-bapak Pemilik lahan Dan keluarga besar Kita perhatikan Seperti ini Nah, diremuk-remuk Polybagnya Kemudian Kita Keduk Tanahnya Keduk Kemudian kita padatkan Dan kita nyak-nyakkan Seperti ini Oke Cabinya siap tumbuh Pindah kepada Ahlinya Oke Kita wawancara dulu Pemilik lahan Selamat pagi, kakak Anda Selamat pagi, ya Dinda Jadi Apa kabarnya? Baik Sehat Alhamdulillah Bisa bias-bias sedikit? Alhamdulillah Sehat Sehat ya Nanam cabi Di lahan Berapa hektare ini, kak Anda? Ini Berpisah Satu hektare Lebih dikit Diperkirakan Berapa Batang Cabi ini Kalau ditotalkan Seluruhan Totalnya 12 ribu 12 ribu, ya Kok bisa Rami seperti ini, Bapak? Kita sesama ngambil agi Kita nih Oh Aryan gitu? Iya Oh, iya Jadi sistemnya Aryan, ya? Kenapa Harus Satu lubang Satu pohon Atau gimana Biasanya, kan? Atau gimana itu? Amal bahasa kita dusun Mangkegayung Mangkegayung, ya Buah lebat Tapi seandainya ditanam Satu lubang Dua batang Itu enggak apa-apa? Enggak apa-apa Itu bagus Bagus juga, ya? Bagus juga, itu Makin banyak batang Makin banyak batang Makin banyak buat Tetapi kalau dia banyak batang Terlalu kerap Oh Jadi dia berincitan, gitu? Berincit-berincitan Jadi Tidak rimbun Sulit masuk Matahari tadi Oh Sama dengan Seperti Bapak Iko Kan lebar juga Sama Bapak Mingla Oh, iya Bapak Iko Lamaikan tangannya Oke Ini Bapak Ming Ini kenapa harus nanam hari ini? Bisa dijelaskan? Kalau untuk menurut Ali Jawa Hari Rebu ini hari buah Kalender kuno, ya? Kalender kuno Ya, sini Kalau Hujan Betang Oke, lanjut ya Bapak Kita keliling lagi Melihat Itu banyak ibu-ibu yang nanam Nah, itu ada ibu-ibunya Bapak-bapaknya juga banyak sekali Balik ke Bapak Ming Bapak Ming Bisa diceritakan Perasaannya di pagi hari ini yang cerah Panas Apa yang terasaan? Benar, Bapak Ming Selain panas, apa yang terasakan? Gumon nggak? Sangat gumon ini, nggak? Jadi Kita posisi menanamnya mengangkung ya Kalau kita mengenak Tidak bisa bergerak Oke Berkecak-kecak Oke Kita slide ke Lagi ke lawa ini Oke, selamat pagi Bapak Eko Bisa diceritakan Pengalamannya Menanam cabi selama ini Tidak ada pengalaman ya Jadi Cuman menanam-menanam aja Sudah makan belum? Belum Movie sudah? Mudut? Belum ya Oke Oke Kita kembali ke sisi Barat Di sini bagian kerbay Jadi Selain laki-laki Dan batin-batin Ini Raban kerbay-kerbay Hei Bibi-bibi Kenapa rarap? Gue wawancara dulu sebentar Eh Eh yunda Sijet lagi nih Yuk Jadi Kelawai saya ini kerugi guys Sebentar bu Pohoncara sebentar Waduh Ini guys Ibunya mau pindah Jadi kita Ke sisi Barat lagi guys Kita lihat Suasana Di sawah Bapak Iko Sekeluarga Yang diilir Sudah ditanamin Saya lihat Sudah Pritis Batang-batangnya Dari jungut ke jungut Sudah rapat Jadi sekarang Pindah ke ulu Oke Itu para pasukan Kita lihat Sedang menanam Pindah ke atas Karena di bawah Sudah mulai Selesai Jadi Penanaman cabai ini Menurut Keyakinan Orang-orang Di dusun Itu ada hari-hari Tertentu Yang diyakini Bisa membuat Tanaman kita itu Tumbuh subur Berbual-bat Dan harganya Bagus Yaitu Biasanya pada Bulan ke Enam Atau Dalam hitungan Kalender kuno Yang diyakini oleh Orang dusun itu Pada hari Rabu Tepatnya Dan Pertepatan pada hari ini Tanggal Tanggal berapa ini guys Saya tidak teringat Pokoknya Di bulan September Tahun 2021 Di sisi timur Kita lihat Bapak Pinsi Bapak Lison Bapak Wanhar Bapak Mirlis Dan Bapak Eko Dan kawan-kawan Itu juga ada Bapak Perli Bapak Perli Bisa lambaikan tangannya Oke dia sudah Kita wawancara dulu Dengan Bapak Pinsi Kenapa Bapak Pinsi Tidak mau diwawancarai Bapak Lison Oke Selamat pagi Bapak Lison Kenapa Gauw Jawabnya Bapak Terus Jadi mau bertanya ini pak Ini cabai yang di tanaman ini Berapa umurnya Dia bisa dimasukkan ke lubang ini Ini berumur Tiga minggu Tiga minggu ya Nah ini Bapak Wanhar sama Bapak Mirlis ini saling ajung guys Mereka ini malu-malu Yang gak apa-apa Kita sebentar wawancara Bapak Mirlis Apa kabar hari ini Baik Sedang ngapain Sedang nantam cari Bias-bias Bapak Sedang nantam cari Oke Mau salam-salam gak sama Bibi Di Padang Lampai kan tangannya Oke B Itu salam dari mamanda kita Bapak Odenew Bapak Odenew Bisa bicara sebentar Gue tidak Tidak Aduh ini penyedut juga hangi cik Bapak Mirlis ini Oke kita balik ke sisi Bapak Saipul Bapak Saipul SE Dan Bapak Selamat pagi Bapak Saipul menjelang siang Oh selamat siang pagi juga Apa kabarnya hari ini Baik Bisa diceritakan Ngapain sekarang Nanam cabai Cabai ya Ini menurut pandangan Bapak Saipul Kenapa ini harus Dia jombok kicak-kicak Bisa diceritakan Supaya gak layu Supaya gak layu Oke kita lihat itu Bapak Nupri sedang Mengekuk Untuk Mengajahkan Lubangnya Termasukkan Cabai Seperti itu guys Lagi gak mengelotar Iya Tidak gemegah ya Masih sibuk Maman Dabawit Salaman dulu Apa kabar Baik Baik ya Kita ini di ataran mana Ataran lebar Masuk wilayah mana ini Ataran lebar ini Sering baru Sudah berapa lama Menanam cabai ini Sampai baru ini Sampai baru ini ya Ikut-ikutan Ikut-ikutan aja Oh gak apa-apa Bagus juga itu kan Untuk memotivasi Tapi Nanam juga gak Di lahan pribadi Tidak Oh iya Nanam kopi Nanam kopi ya Bagus juga itu Bagus Bisa ngopi kan Aduh Apalagi Bapak Oke Oke Bapak Wawitnya sudah Kita balik ke Sisi selatan lagi Masih bersama Bapak Ian Har Saya tidak tahu Pak Saya cuma merekam Sama Bapak Windra Bapak Windra sudah malis Bapak Chandra Di situ Oke Melambaikan tangan Ini Bapak Tarjuk Bapak Tarjuk Sudah lama gak kelihatan Kemana aja Ke Padang Ke Padang ya Apa kegiatannya di situ One horse Oh iya Nebas Buat kebun gitu Oke Oke Merpoh Merpoh ya Masih Masih banget Karena itu Konsumsinya tinggi ya Kita lihat Bapak Ian Har Sedang menguci Mengeluarkan Dari polybag Kemudian Kita tanam Ritmati itu nih Oke Bapak Eko Nogra Selamat pagi Menjelang siang Sebentar Permisi Selamat siang Lu mana Lu mana Bapak Windra sudah nengkolo Kayaknya semaluan Lapar itu Lapar Belum makan ya Sebentar Sudah itu Kupinya sudah disiapkan Nanti kita Bekecikis lagi Bapak Eko Siang Apa kabarnya Alhamdulillah Cagar-cagar Sehat ya Tiduk Kelap gitu Kelap Ini makan Sudah libar Sekarang ya Sudah awang rasanya Sangat-sangat Gimana itu Ini bercerita Soal penanaman cabi ini Lu mana Lu mana Cabi yang ditanam ini Cabi pedas Cabi enggak Oh lu mana itu Cabi pedas Cabi enggak Bukan rasanya Ada yang Cabi itu kan Cabi sitat Ada juga Cabi iblis Yang suka Melubur Itu kan Ini cabi apa Ini cabi keriting Cabi keriting Berapa banyak ini Kira-kira 12 ribu Untuk seluruhan Lahan yang disini Tapi untuk Semua lahan Yang ada di Tanjung Bay Kira-kira 150 blok Satu bloknya itu 500 meter Oh jadi Kalau ditotalkan Berapa hektare itu pak Wah banyak itu Saya Sudah puluhan ya Tahun ini Tanaman yang saat ini Yang 2021 Yang sama Seperti kita Baru nanam Ada yang penanaman Sudah Belum minggu Untuk semua yang ada disini Ini Sistem gotong royong Yang ada disini Semuanya Ada petani cabi Semua ini Yang ada Kira-kira 40 orang Atau 50 orang Ini petani cabi Semua Jadi kita sistem Gotong royong Pindah lahan Pas Penanaman yang ada disini Ya gotong royong disini Penanaman yang Satunya Ya gotong royong disatunya Gitu Loh mana Loh mana lagi Sebentar bapak Ya lum mana Senang saja Jadi ganti berganti Gitu Lahan perlahan Ganti berganti Jadi Seandanya Bapak juragan Hubung Punya Lahan Kita gotong royong Sebenarnya Minggu depan Penanaman di tempat Bapak juragan Hubung Ya Semuanya Yang petani cabai Susnya Disatang Yungbay Kabupaten Lahat Sumatera Selatan Gotong royong Jadi Mengikat kekeluargaan Silatuh rahmi Bukan hanya bertani Kita yang kita ciptakan Tapi Silatuh rahmi Masya Allah Masya Allah Apa namanya Kita bisa Mendampingkan hati Ya Itulah Jadi Lu mana ya Bingung Bingung saya Mengicikannya Ya Oke Kita kembali lagi Ke topik Di percabian Untuk Wilayah Tanjung Bayi ini Lahannya Sudah mayoritas Nyayur Atau Jawad Atau Gimana itu Bisa dijelaskan Lu ini Jadi yang di Tanjung Bayi ini Bermacam-macam Ada yang Saya bilang tadi Kalau yang Suka Bertani Di bidang sayur Seperti sekarang Ada 150 Blok Satu bloknya itu 500 meter Jadi yang di Tanjung Bayi ini 150 blok Untuk nanaman sekarang Jadi Ada yang Bersesok tanam padi Kopi Kawul-kawul Balam Jadi Banyak macamnya Yang ada di Tanjung Bayi ini Oke Bukan Maksud saya Itu kan Di mana Beberapa Ini sudah berapa lama Berjalan gitu Nyayurnya ini Oh Kalau Saya sendiri Mesti pemula ya Bapak Tapi Untuk senior-senior Yang ada Sudah menjalani 10 tahun yang lalu Gitu kan Masih berkecimpung Di dunia sayuran Masih ada sekarang Bapak Masih banyak Itu contohnya Yang ada di belakang itu Bapak Itu semua yang Punya lahan cabai semua Oh yang itu ya Para senior itu Para senior semua itu Oke Mereka punya lahan cabai semua Jadi Yang saya bilang tadi Gotong royong Gotong royong semua gitu Oh iya Jadi Mengikat silaturahmi Memecahkan masalah Bersama-sama gitu Kalau ada masalah Khususnya di Pertanian cabai Memecahkan bersama-sama gitu Oke Oke Ini saran Atau masukan Bagi yang ingin Menanam cabai Untuk pemula ini Bapak Iko Ya Kalau masukan Saya juga pemula gitu kan Kalau masukan saya Apa yang disiapkan gitu Niat Karena berteman dengan matahari Berteman dengan Panas dan dingin Terutama niat Apabila niat anda sudah bulat Bertekad di penanaman cabai Itulah Harus tekun ya Harus selesai ya Harus santuk Kalau bahasa Benar-benar Harus santuk kita Sekalang gawe Jangan buka lah Ya itulah Jadi Apapun pekerjaan kita Harus disyukuri Harus tekun Harus kita pahami Dan jangan malas Untuk bertanya kepada senior Jangan gengsi Jangan malu Untuk bertanya kepada senior-senior kita Kalau kita memang Ga bisa ya Tanyakan ga bisa Jangan cecak-baca Ya jangan cecak-baca Jadi Seperti itulah Bapak Jirgan Habong Oke oke Untuk Sekarang kita jeda dulu Karena ada momen Yang lain harus kita Perlihatkan kepada Para penonton ya Terima kasih Bapak Lanjut Siang Pak Jirgan Habong Dikinilah Muka juga Para undangan Dikin Jauh juga Makan dicampai Maka tanggul Ayo Ayo Jadi sistem kita Sistem Reringga ini Jirgan Habong Tekniknya begini Ikuti kita Bapak Wanhar Kumalwan Bapak Wanhar ini Ayo Ayo JUU Dikinilah Denai penuhi Dikinilah Dikinilah Penuhi Dikinilah Dikinilah Departному Dikinilah Hehehe Di Alih D sure Ayo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton